Halo selamat pagi kembali lagi di Dianku channel saatnya tes terbang SK900S GPS ini pagi hari dan sekarang pagi hari tuh mendung bro jadi anginnya nggak ada lumayan ngebantu juga kalau ngetes drone GPS tapi masih beraset langsung aku masukkan baterainya di sini enaknya drone lipat tuh kayak gini doang bro HP remote sama drone kayak gini doang udah bisa terbang nah ini di unfold dulu GPS Oh ya ngomong-ngomong harganya berapa harganya tuh setelah satu setengah atau kemarin kalau nggak salah lebih murah 135 kalau nggak salah ya kalian bisa beli di Tokopedia rcdrone86 linknya aku taruh di deskripsi box di bawah langsung aja terus cus di situ eh iya ngomong-ngomong rcdrone86 dia juga ternyata jual produk MJ juga jadi kalau mau cari-cari produk MJ bisa kesana juga nah ini aku menggunakan microSD 16gb up to 32gb tapi aku gunakan 16gb aja ini disini nah kayak gini tak kayak gini doang ini dihidupin dia udah terdip-dip baterainya ini full tadi malem udah aku cek bro langsung ini dipencet dan tahan remote-nya otomatis band nah ini warnanya hijau dan ini merah ini akan otomatis dia memancarkan sinyal wifi yang 2,4 ghz oh ya kemarin visuo itu ternyata juga bisa orbit tapi karena aku nggak tahu fit caranya gimana karena di manualnya juga kurang jelas jadi yang dulu tahu nggak sempat nyobanya caranya itu cukup cukup aneh juga ternyata jadi pas di kan ada orbit kan disini yang visuo itu naik ke atas udah muter-muterkan kemarin lah setelah dronenya menghadap kita nah kita gerakin ininya ke kanan atau kiri nah maka dia akan orbit seperti itu caranya aku baru tahu pas lihat di YouTube juga udah kehubung ya kasih visuo itu sendiri juga dijual di rcdrone 85 eh 85 rcdrone 86 nah udah kehubung aku buka aplikasinya disini LW SPV nah ada dihofer nah ini ya fitur-fiturnya lengkap disini ada ini buat mesin planner atias point apa sih namanya sih ya intinya haa titik-titik terus ini volume terus orbit nah ini aku suka itu remontenya bro remontenya itu enak unik maksudnya film makanya itu lebih enak dan nggak pakai ribet karena kalau pakai yang ini pakai yang dibawah itu lumayan ribet kalau ini tuh enak lagi ini doang oi pakai dua tangan bro nah kayak gini yes nah ini enak enak banget lihatnya juga lebih enak nih lebih ininya semuanya enak lah nah setelah ini tadi udah ini kan dia kayak gini terus kalibrasi giro yang ini ke bawah yang ini ke atas dia akan berkedip-kedip nah dia berkedip-kedip dia udah kalibrasi giro selanjutnya kalibrasi kompas dengan cara ini ke atas ke bawah dia akan berkedip-kedip cepat cepat tuh dia berkedip-kedipnya cepat bro bisa dilihatkan nah kayak gitu nah setelah ini lalu kita putar tiga kali horizontal satu dua tiga dan tiga kali untuk vertikalnya satu dua tiga udah tiga kayak gini coba lagi satu lagi ya udah tiga dia masih kedip-kedip tapi enggak papa nah udah enggak ini kredit-kedipnya udah pelan berarti dia siap merima sinyal GPS terkait masalah GPS drone ini tuh sebenarnya bisa langsung diterbangkan ada pengaturnya di sini bro walaupun tanpa GPS nih disini apa rem bukan barem bukan ini joystick nah ini nih take off only when GPS yes kalau Dino juga bisa jadi dia sebelum ada GPS kalian bisa langsung take off tapi kalau kayak gitu sih sebenarnya sama selantar di atas ntar dia akan dapat GPS jadi drone ini bisa dikatakan nggak ada GPS untuk menghitungkan atau memainkan GPS cuma mengatur apakah bisa take off tanpa GPS atau enggak kayak gitu doang nah point lock ini unlock yes GPS nya kalau dia masih berkedip Oh udah solid berarti dia udah dapet GPS nih depan udah solid dan belakang juga udah solid langsung di sini auto take off nah FV nya disini kalian bisa lihat ini mendung-mendung emang bagus banget kalau kalian pengen nyoba drone seperti ini karena dia masih berasap coba aku foto foto kok enggak ada suaranya bro coba aku kentengin di HP-nya suaranya nah sip ada suaranya coba kalau yang di sini bisa nggak nah bisa juga bro jadi mau via remote atau via HP juga bisa foto lagi oh iya ini versi yang 720 bukan versi full HD karena kalau versi full HD sendiri pasti akan lebih mahal dan juga kamernya tentunya lebih bagus kalau kamernya sendiri ini bisa dinaikkan dan tentukan secara manual kelihatan kestabilan dronenya dia naik dikit-dikit tapi gak apa-apa dia masih stabil coba aku tarik harusnya dia balik karena dia udah GPS nah dia otomatis balik kesini yang ngomong GPS coba kematian harusnya sih dia langsung balik ini repotnya matiin pencet jantan lama ini repotnya udah mati apa dronenya akan hover sini atau dia naik ke atas dulu atau langsung landing kita tunggu reaksinya dia kayaknya hover bro jadi karena poinnya tetap di sini jadi dia tetap hover kecuali kalau aku coba coba aku naikkan ke sana oke udah konek lagi coba ke sana nah ini aku matiin remote-nya ini aku udah matiin remote-nya apakah dia akan naik dan RTH ke sini kita tunggu reaksinya tampaknya harus lebih jauh lah nggak usah bro nah ini bisa langsung konek langsung mending tes RTH aja naik ke atas nah ini udah tinggi lumayan nah enak nih bro tuh ini habis apa namanya habis hujan tadi malam jadi gambarnya terlihat lebih jernih ini bisa langsung RTH ya nah ini RTH nah RTH nya berfungsi intinya juss kalau mau ngetes kayak matiin remote tuh sebenernya dia balik juga tapi dengan catatan kita jarak drone sama kita tuh harus sekitar lebih jauh lagi kalau lapangan ini nggak cukup ngetesnya harus lebih jauh lagi jadi kalau remote-nya saya matiin otomatis dronenya akan balik begitu juga kalau disconnect karena dia ada fitur file set bisa langsung di matiin nah bisa langsung di cancel tuh yang nyoba ke speed-nya ini akur cam dulu jangan sepih dah bro langsung ke fiturnya ya akur cam nah disini ada fitur follow me ya ini udah fitur follow me bro aku kesini drone-nya harus ngikut kesini tuh bro dia ngikut bro haha ini nggak aku ngendalikan remote-nya dia ngikut kesini awas-awas karena disini tempatnya terlalu sempit aku juga harus hati-hati kalau nah sip dia lagi ke bungkus nyari gue nah Oh ternyata dia juga bagusnya akan mencoba mencari sudut pandang kamera yang bisa menangkap aku tuh tadi kan muter-muter nah dia mencari aku dimana nih kalau nyoba fitur kayak gini tempat gini tuh agak susah bro tapi intinya dia bisa follow me coba follow me aku matiin ini masih bisa bro masih aman siap masih bisa follow me siap berhenti follow me bro coba fitur yang kedua yaitu orbit nah ini orbit kita bisa cari poinnya disini kasih titiknya nah terus setelah udah kasih titiknya terus ini submit nah dia nah kalau orbit dia bisa bro kan punya disini nih maka dia akan coba tinggi dan dia akan coba ngorbit di atas dia ngorbit wih keren bro keren banget kalau visu kan kemarin aku lihat itu dia bisa ngorbit tapi ngorbitnya itu gini bro ngorbitnya itu berdasarkan enggak ada patokan di gps-nya kayak sini kan ada patoknya ya kalau di visu itu enggak ada ngorbitnya juga bagus ini aku lebih suka ini matiin orbitnya ini dengan cara disini ini berubah ke sini maka akan otomatis mati untuk si orbitnya sendiri nah coba kameranya aku turunin auto-lending dan auto-take-off nah langsung orbit lagi nah kita cari titiknya kita tulis titiknya disini nah submit maka dia akan orbit tuh bro set bagus juga nak karena kenapa aku pilih ini karena kalau berdasarkan harga itu lebih murah ini daripada visual dan untuk fiturnya lebih banyak ini terutama untuk mapnya sendiri tuh kalau di visual keren enggak akan bisa menemukan pengaturan web ininya web hybridnya alias web kayak di Google Map itu ada sih sebenarnya di visual tapi di visual sendiri itu kalau udah kita seleksi ke mapnya tetep enggak akan kelihatan versi hybridnya jadi bisa saya katakan kalau di visual softwarenya kurang optimal software aplikasinya tapi kalau disini itu bro kalian bisa lihat dia ini muter-muter sendiri nggak aku apa-apain dan baterainya kayak mau habis karena dia udah ketip-kedip langsung aku matiin lagi set eh oke udah mati bro disini tuh dia disana aku coba aku tinggin maksimal oh nggak bisa ditingin lagi bro ini karena ada settingnya kalian bisa lihat disini disini ada settingnya untuk ketingin maksimalnya ininya drone ini udah keren lah untuk kelas harga satu jutaan bisa dikatakan seperti itu nah nah coba aku coba speednya aja karena kalau baterai mau habis jangan dicoba jauh-jauh itu terlalu riskan dulu ini kameranya bisa aku naikkan bisa sedang iya begitu speednya satu ini speed satu Hai gionya kayak gitu kurang kenceng hai 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 coba speed dua-dua wuuh kenceng bro keren dulu wuuh lagi pasti gue ya lagi wuuh keren lebih suka ini uh iya terkait masalah pilihan apakah viswo xs812 atau si ini fb900s itu sebenarnya pilihan ada di kalian masing-masing karena kalian yang beli secara overall sih enggak ada perbedaan signifikan tapi untuk secara worth it tubuhnya lias antara harga dengan kualitas aku lebih pilih ini wuuh aku kayak gini lah sampai habis oh ternyata dia otomatis RTH bro ini aku gerakin udah nggak bisa di otomatis RTH ini dia naik terlebih dahulu oh iya naiknya kan cuma segini ini sebenarnya kalian bisa atur juga kalian bisa atur di ketinggian berapa tapi dalam aplikasi ini itu settingnya settingnya menggunakan unit FT alias kaki kalau satu kaki itu aku cek Google eh satu kaki satu meter itu 3,2 kaki jadi bisa dikira-kira disini parameternya eh ini default height of homework 32 32 berarti ya sekitar 10 meter ini tadi 32 kan kali 10 berarti 10 meter kalian harusnya sih ini 30 meter kalau aman karena tadi kan segitu doang itu enggak aman banget cuma 10 meter pasti ada rumah yang lebih tinggi atau bahkan tower-tower yang lebih tinggi jadi aku saranin tuh maksimal maksimal minimal 30 meter alias 3,2 dikaliin 30 ya sekitar 90 atau bahkan bisa di set 100 ft aja lah kira-kira itu udah 30 meter kayak gitu nah ini yes hahaha kerennya bro FV-nya real-time ini masih ngerekam dapet oh 10 menitan bro lumayan lah ini terbangnya untuk baterai yang 1100 mAh nge-charge-nya juga lumayan cepet apalagi si remote baterainya nih si baterai remote-nya kalian bisa charge juga jadi nggak perlu yang namanya beli buat baterai ABC atau alkaline kayak gitu ini adalah video lanjutan karena kemarin ada beberapa fitur yang lupa dicoba karena kehabisan baterai dulu yang pertama itu waypoint dan kedua ada headless mode arming dan auto take off sambil aku rekam karena kemarin ternyata hasil rekamannya itu enggak kesimpan di microSD ini aku rekam nah ini udah disimpan di microSD hasilnya dan nampaknya karena sebelah sana itu timur depannya itu timur dan matahari terbit sehingga gambarnya akan backlight kecuali aku potong kayak gini nah kayak gini maka nggak akan backlight nah kayak gini bro gimana menurut pendapat kalian apakah gambar seperti ini bisa dikatakan bagus Nah aku coba headless mode aja langsung jadi kan depannya sana aku pencet tombol yang ini ini headless mode nah udah udah bunyi kayak gini berarti otomatis patokan depannya sana kalau aku puterin kayak gini aku majuin remotnya dia akan tetap ke sana tuh ini berfungsi kalau mau drone manual keren lebih enak karena kalian enggak berpatokan pada depan remote tapi berpatokan pada cara depan kalian seperti ini nih droni uh eh bentar kurang-kurang bagus enjelnya nah kayak gini shoot nah ini droni bro ini droni manual uh orangnya agak kelihatan nah kira-kira seperti inilah kayak gitu kalau mau balik tinggal tarik kesini lagi manual uh yes jadi smooth matiin maka depannya akhirnya berubah kesana lagi yang kedepanin depannya kesana Hai nah fitur selanjutnya yaitu waypoint waypoint kemarin enggak kayak ini karena keburu batu ini habis dengan cara ini waypoint titiknya mana bro gue mana gue titiknya dimana Hai buset jauh banget nah ini kalau ini map coba yang hybrid nah begini lebih enak terus aku coba waypoint ini ke kesini kasih titik Hai titik sini terus titik disini dan balik lagi kesini nih muter-muter sini doang submit tuh bro dia bisa ikutin titik-titik yang disini tadi ini kesini terus kesana Oh ternyata dia nampaknya lebih tinggi bro karena sebenarnya settingannya tiap waypoint itu bisa di setting apa bisa di setting ketigiannya tapi karena ini tadi langsung aku coba ini secara default ketigiannya dia akan ketitik disitu terus dia akan balik lagi kesini sesuai titik yang ada di map Iya kalau udah apakah dia akan balik atau berhenti Oh dia akan balik bro dia akan balik ke titik awalnya wih keren hahaha coba lagi coba lagi ini hapus semuanya hapus hapus all hapus nah coba lagi waypoint disini ini waypoint sini sini terus disini disini dan disini sapit lagi bro nah dia akan dia berjalan sendiri dia kesana sebalik lagi kesini kesono ini titik kedua Iya kalau di mapnya dia nggak kelihatan turun sebelah mana tapi kita bisa lihat secara langsung darinya itu ngikutin sesuai titik yang ada di mapnya ini menuju ke titik 4 e3 dan nampaknya juga lumayan kenceng juga belum akurasinya juga bagus nah ini putus ke titik 4 Hai kalau udah empat ini berhenti terus mengarah ke aku dikit nah langsung dia bisa turunin ini bagus banget sih kalau kameranya lebih bagus dan bisa stabil ini bisa dijadikan alat untuk survei ada juga pemetaan tapi sayangnya kamera sama ininya belum memedai jadi cuma bisa buat coba-coba aja hihihi wiponya udah aku habis aja berarti semua fiturnya udah aku coba semua disini coba kalau orbit disini nah sekalian aku coba orbit sekalian ya mumpung baterainya belum habis ini aku orbit nah ini orbit terus titiknya 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 dimari harus set titik ini ke tinggiin tinggiin terlebih dahulu submit nah dia akan otomatis orbit bro ini naik atas terlebih dahulu nah dia akan orbit tuh dia akan orbit dronenya kalau kemarin kamera malah nggak kelihatan ini aku coba lihatin ke dronenya dia juga mengorbit seperti itu harusnya sih kameranya aku turunin tapi gapapa ini buat coba doang intinya dia berfungsi walaupun anginya nih daripada yang video yang di depan tadi itu kondisi pagi hari sedangkan ini ya sama pagi harinya tapi udah terlalu siang dan anginnya udah ada tuh cemuran udah bergoyang dia juga muternya lumayan presisi juga Hai ini gue baru uh tamen batu yang juga mau habis jadi aku sebaliknya baliknya aja hehehe wuuh terima kasih teman-teman jangan lupa untuk like komentar subscribe dan semparkan video ini ke teman kalian sg900s kalian bisa beli di Tokopedia rcdron86 terima kasih Sg 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 Hah yuk akhirnya selesai semua some 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 Terima kasih.